Assalamualaikum, hari ini mau punya cerita apa yang membagikan ide jualan yang laris manis banget Langsung aja siapin gula pasir Secukupnya aja sesuaikan dengan selera manismu ya Lanjut garam, setengah sendok teh Lalu tepung maizena, disini aku pakai 7 sendok makan ya Kemudian tambahkan susu kental manis putih Disini aku pakai setengah bungkus ya teman-teman Pokoknya untuk manisnya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya Lanjut tambahkan air, disini aku pakai 3 liter Oke, kemudian diaduk-aduk sampai larut Baru setelah itu kita akan nyalakan apinya Masak sampai mendidih ya teman-teman Oke, ini udah mendidih Jadi kita bisa matikan apinya Kita diamkan sampai dingin aja ya Nah, biar rasanya macam-macam Aku gunakan tambahan minuman instan seperti ini ya Teman-teman boleh pakai minuman apa aja untuk mereknya ya Kemudian untuk kemasannya Aku pakai kemasan es jadul seperti ini Oke, lanjut kita akan bagi minumannya menjadi beberapa wadah Yang akan kita kasih rasa-rasa tertentu ya teman-teman Yang udah kita siapkan tadi Oke, ini tambahkan pop ice yang warna hijau Boleh tambahkan 1 atau 2 Sesuaikan aja dengan selera Disini aku tambahkan 1 aja Diaduk sampai larut ya Lanjut kita masukkan ke dalam botol seperti ini ya Botol kayak botol kecap gitu Biar kita gampang masukinnya ke dalam plastiknya ya Oke, tinggal masukin aja Baru kemudian kita akan press Menggunakan itu ya Pemanas rambut Atau catokan Nah, seperti ini Hati-hati panas ya teman-teman Oke, kita lakukan terus sampai selesai Ini untuk yang rasa strawberry Sama caranya ya Tinggal dikasih rasa-rasa aja Dan cara ngemasnya juga sama Oke, gampang banget kan Cuman harus selaten aja ya teman-teman Gampangnya kerja harus selaten ya Biar untungnya banyak Oke Seperti ini hasilnya ya Udah rapat Dan hasilnya sebanyak ini teman-teman Lumayan Ini kalau di tempatku dijual Ada yang jualnya tuh seribuan Ada yang jual seribu lima ratusan juga Kita bekukan semalaman Dan hasilnya Seperti ini ya Ini sangat segar Dan enak banget Ini anak-anak sudah pasti bakal suka banget ya Ini esnya lembut Gurih, manis Dan pastinya enak banget ya Oke Gimana Sangat gampang banget kan Membuat ide jualan hari ini Semoga informasi ini bisa Bermanfaat untuk teman-teman semua ya Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum Oke Kita akan potong Dan ini esnya lembut ya Sampai jumpa di video selanjutnya